Jidak kemanusiaan dan pertukaran sandera tahanan Hamas Israel yang awalnya berakhir pada Kamis 30 November 2023 akhirnya diperpanjang hingga Jumat 1 Desember ini. Namun diperkirakan negosiasi selanjutnya untuk memperpanjang kembali jidak kemanusiaan akan semakin sulit sebab sebagian besar perempuan dan anak-anak yang di sandera Hamas sudah dibebaskan selama 6 hari jidak kemanusiaan dan dipertukarkan dengan tahanan Palestina. Menurut perhitungan sedikitnya 11 tentara Israel serta 40 pria tentara cadangan berada di antara 240 sandera. Hamas diperkirakan akan mengajukan tuntutan yang lebih besar sebagai imbalan atas pembebasan sandera yang masih mereka tahan. Menurut Israel, Hamas masih menahan sekitar 20 perempuan. Ada kemungkinan Hamas meminta anggota atau petingginya dibebaskan sebagai syarat pertukaran sisa sandera yang ada. Hal ini yang kemungkinan akan sulit disepakati bahkan bisa ditolak Israel. Ada pun harga tertinggi yang pernah dibayar Israel untuk membayar pembebasan tentara yang ditangkap adalah pada tahun 2011, yakni untuk Gilad Salid, yang di sandera Hamas 5 tahun sebelumnya. Dia ditukar dengan 1027 tahanan Palestina, salah satu di antaranya adalah Yahya Sinwar, yang kini memimpin Hamas. Sinwar dituduh mendalangi serangan 7 Oktober lalu. Pejabat senior Hamas, Basem Nem, Rabu 29 November mengatakan bahwa Hamas siap melepaskan semua tentara Israel dengan imbalan melepas seluruh tahanan Palestina yang berjumlah 7.000 orang. Mantan perwira intelijen Israel, Afi Melamed, meyakini hal itu adalah konsesi yang tidak dapat atau tidak akan pernah mau dilakukan pemerintah Israel. Komentator politik untuk harian Israel, Haaretz Ansel Fever, menilai Israel menghadapi dilema. Fever menyebut setiap pembebasan sandera Hamas memegang kendali atas emosi Israel. Pada akhirnya Israel harus memutuskan antara membebaskan lebih banyak sandera atau mencegah Hamas mendikte negaranya. Pada Kamis 30 November kemarin, 16 orang yang di sandera Hamas dibebaskan, sementara pihak Israel membebaskan 30 tahanan Palestina. Sementara itu, satu hari sebelumnya, pada Rabu 29 November, Hamas melepaskan 16 sandera yang ditukar dengan 30 tahanan Palestina. Salah satunya adalah aktivis Ahet Tamimi. Sejak Jumat 24 November hingga hari ke-6 jodoh kemanusiaan, total sandera yang telah dibebaskan Hamas berjumlah 70 warga Israel dan 27 warga asing dari total sekitar 240 sandera. Sedangkan Israel telah melepas 210 tahanan Palestina.